Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno melakukan rapat tertutup dengan sopir angkutan umum kota yang beroperasi di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Rapat tersebut akan memaparkan solusi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab keluhan para sopir. Sandiaga mempint rapat dengan mengenakan pakaian dinas perhubungan DKI Jakarta. Sandiaga Uno masuk ke ruangan rapim bersama kepala di Subjakarta pukul 14.22. Sandiaga rapat bersama wali kota Jakarta Pusat mengharapkan Dede, kepala sapot PPDK Jakarta Yanni Wahyu Purwoko, dan 11 orang perwakilan sopir angkot raya kemelintas di Tanah Abang. Sebelumnya, Sandiaga mengatakan sudah mempersiapkan solusi atau alternatif untuk para sopir angkutan umum kota di kawasan Tanah Abang. Sandiaga mengatakan tujuan dari hasil presentasi nanti adalah untuk meningkatkan pendapatan sopir angkot. Dan solusi yang kita tawarkan adalah OkeoTrip. Kita ingin mereka betul-betul mengerti apa itu OkeoTrip. Dan untuk sementara, mereka sekarang lagi mencerna tawaran kita. Dan karena kita ingin ada solusi sama-sama, kita berikan kesempatan mereka untuk berempuk. Terima kasih. Terima kasih.